Hai co-friends, di dalam soal kali ini diceritakan bahwa 6 orang guru memenangkan lomba karya ilmiah dan jumlah hadiah yang mereka terima adalah 45 juta rupiah. Masing-masing akan mendapat bagian yang sama setelah dikurangi pajak sebesar 15% dari hadiah yang mereka dapatkan. Berapa besar bagian masing-masing guru? Nah pastinya pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengurangi hadiah yang didapatkan dengan pajak yang akan dipotongkan. Jadi jumlah hadiah akan dikurangi dengan 15% dari jumlah hadiah tersebut. Nah setelah ini barulah kita akan membagi totalnya dengan 6 guru yaitu jumlah dari guru. Nah dari sini kita bisa langsung saja memasukkan 45 juta ke dalam rumus yang telah kita buat ini. Sehingga kita akan dapatkan 45 juta rupiah. Dikurangi dengan 15% bisa kita ubah menjadi 15 per 100. Sehingga kita akan kalikan kembali menjadi dengan 45 juta. Nah kemudian dari sini kita bisa langsung bagi dengan 6. Tapi kita harus terlebih dahulu menjumlakan yang ada di dalam tanda kurung. Yaitu 15 per 100 dikali 45 juta. Sehingga setelah kita coret di sini kita akan mendapatkan di bawahnya ini kita tulis 45 juta. Kemudian kita kurangi dengan 15 dikali 450 ribu. Sehingga akan menjadi 6.750.000 rupiah. Baru dibagi dengan 6. Maka kita akan kurangi terlebih dahulu. Sehingga kita akan mendapatkan 38.250.000 rupiah. Kemudian barulah kita bisa bagi dengan 6. Sehingga setelah kita bagi kita akan mendapatkan hasil besar uang yang akan diterima oleh masing-masing guru setelah dipotong oleh pajak. Yaitu sebesar 6.375.000 rupiah. Dan ini adalah jawaban untuk soal kali ini. Sampai jumpa pada soal berikutnya.